Wacana pemberlakuan PSBB Sepulau Jawa sempat direkomendasikan oleh BNPB dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 8 DPR kemarin. BNPB menilai bila tidak diterapkan PSBB sejawa akan mengakibatkan penanganan corona tidak maksimal. Kita memang perlu untuk melakukan penerapan pemberlakuan PSBB sejawa kelihatannya disini supaya ini bisa kita tekan. Kalau kita lihat sekarang ini belum seluruh daerah menerapkan PSBB. Jadi kami merekomendasikan bahwa daerah yang tinggi angka kasus positif terkonfirmasi direkomendasikan melaksanakan PSBB. Gubernur Jawa Tengah Ganjat Pranowo tidak keberatan jika PSBB di seluruh Pulau Jawa diberlakukan. Kini Jawa Tengah mulai berhitung dampak PSBB jika nantinya benar-benar diberlakukan. Ya sebenarnya tinggal diperhitungkan saja dengan baik apa-apa faktor atau impact yang akan muncul. Kalau buat Jawa Tengah kita siap saja apapun yang nanti akan diputuskan oleh pusat dan itu baik kita siap melaksanakan. Sehingga Jawa Tengah mau senario PSBB atau dengan kearifan-kearifan yang ada kita selalu siap. Yang penting dari seluruh keputusan itu bangunan argumentasinya adalah kita menggunakan hammer yang kuat untuk menekan korva agar bisa landeh. Kalau itu keputusan yang dianalisis dengan komprehensif tentu kita akan mendukung. Berbeda dengan Ganjar, Gubernur Jawa Timur Kofiva Indah Parawansa menyebut pihaknya masih butuh masukan dari pakar epidemiologi untuk menentukan urgensi penerapan PSBB sejawa. Kofiva menilai perlu adanya pertimbangan keilmuan dan dampak sosial PSBB. Kalau misalnya sekarang rekomendasi PSBB sejawa mungkin ada pertimbangan-pertimbangan secara spesifik bagaimana menghentikan pergerakan virus COVID-19 ini. Tapi bahwa ini tetap akan saya sampaikan kepada tim pakar epidemiologi yang dari awal memang memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada kami. Jadi tinggalan wajah, menyingkronkan saja. Tetepan pakar epidemiologi menurut kami harus kita ajak untuk melihat dari sisi keilmuannya. Kemudian kita lihat dari sisi dampak sosial ekonominya, kemudian bagaimana atensi masing-masing daerah. Di Pulau Jawa saat ini baru DKI Jakarta dan Jawa Barat yang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar dengan level provinsi. Sisanya PSBB dilaksanakan pada tingkatan kota dan kabupaten. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 13 Mei 2020, total kasus positif corona di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta 5.554 kasus, Jawa Timur 1.772 kasus, Jawa Barat ada 1.556 kasus, Jawa Tengah 1.023 kasus, Banten 580 kasus, dan Yogyakarta 181 kasus. Hingga hari ini, total kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai 15.438 kasus, sementara total pasien sembuh dari corona semakin meningkat, mencapai 3.287 pasien. Tim Liputan, Kompas TV.